Halo guys, selamat datang kembali di Law Talk ID dengan gue, Filip Fidilar One World disini. Pada hari ini, gue bakal ngelanjutin terkait dengan hukum perusahaan. So, check this out. Nah, sebelum gue ngelanjutin tentang hukum perusahaan, ada nih pertanyaan dari salah satu subscriber. Dia bilang, dia masih kurang paham mengenai, terkait dengan kemarin tuh ya, modal dasar, modal disetor, dan lain sebagainya. Nah, jadi di pasal 32 UPT, kan ada tuh dijelasin bahwa modal dasar minimal 50 juta, dan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Nah, itu disetornya kemana, Min? Dan kalau misalnya minimal 50 juta terus yang disetor minimal 25%-nya, gimana caranya bisa mengetahui kalau syarat minimal modal dasar sudah terpenuhi? Mohon bantuannya, Min, aku belum konek soalnya, hei hei, terima kasih banyak sebelumnya. Dari Megagan16, thank you banget buat pertanyaannya. Jadi gue paham bagaimana concern kalian terkait dengan, aduh, gue agak bingung nih, terkait dengan modal, ya kan? Jadi begini, gue udah ngerangkum suatu jawaban. Gue tadi bikin jawabannya terlebih dahulu ketika dia mempertanyakan hal seperti ini, agar gue bisa memberikan jawaban yang paling baik. Pertama tuh gini, memang modal dasar itu memang minimalnya 50 juta. Kalau misalnya kamu ingin membuat PT ya, sebenarnya ketika kamu bikin akta pendiriannya itu pun, udah dituliskan, masing-masing orang itu bakal ngasih berapa banyak uang. Nominalnya ya, dijelaskan berapa banyak yang bakal mereka masukkan, terus nanti mereka bisa mengonversikannya dengan saham. Nah, disini, pertanyaannya tadi kan mungkin masih bingung, uangnya dikasih kemana? Ya, sebenarnya uangnya itu dikasih ke dalam kas perusahaan itu, ke nomor rekeningnya perusahaan. Nah, tapi kan kalau kita pikir-pikir nih, akta pendirian itu kan belum berarti PT-nya terbentuk. Harus berdasarkan izin dari menkum HAM. Sedangkan, kalau kamu pergi ke bank, nah setelah kamu pergi ke bank itu, bank nggak mau kalau setelah ngebuka rekening atas nama PT. Karena apa? Karena kan PT-nya belum ada. Terus abis itu, beberapa surat izinnya juga misalnya belum lengkap begitu. Nah, jadi gimana tuh caranya menyiasatinya? Gampang. Jadi, ketika kalian bikin akta pendirian itu, nah nanti kan masing-masing pihak sudah memberikan uangnya. Ataupun kalau mereka belum memberikan uangnya, mereka harus sudah menandatangani surat bahwa mereka akan komitmen dalam memberikan uangnya ketika nanti rekening PT-nya sudah ada. Jadi, langsung dimasukkan ke dana PT-nya. Nah, jadi disini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap perseroan terbatas wajib untuk menyetorkan modal sesuai dengan nominal yang telah ditentukan sebagai modal awal dalam akta pendirian perusahaan. UUPT menentukan bahwa modal dasar minimal satu PT adalah sebesar 50 juta, sedangkan yang wajib disetorkan ke dalam PT adalah sebesar 25% dari modal tersebut. Berarti, kalau kita masuk ke 50 juta, 25%-nya kan 12,5 juta. Nah, sehingga dengan perkataan lain sebagaimana dalam pendirian PT, modal yang harus disetorkan ke dalam rekening PT hanya sebesar 12,5 juta tadi, yang udah gue jelasin. Selain itu, yang perlu kita ketahui ya, bahwa memang penempatannya tadi yang 25% itu wajib dilakukan. Ini ingatin, wajib dilakukan. Nah, kalau misalnya itu, tadi kan pertanyaannya, pertama sudah gue jawab ya, kemana bakal dikirimkannya. Terus, abis itu, modalnya, dia lebih memberatkan kepada, berarti kan nggak harus 50 juta kalau kita mendirikan PT. Ya, bener dalam realnya nggak harus 50 juta dalam mendirikan PT, tapi modal dasar yang memang dimiliki oleh perseruan terbatas tersebut adalah 50 juta. Dan juga, yang harus kita setorkan itu adalah 25% dari modal tadi. Yang nantinya, bakal kita konversikan, konversikan itu ke dalam bentuk saham sebagai bentuk kepemilikan. Nah, di sini, jika pemegang saham tidak menyetorkan modal kekas PT, maka hak suaranya dalam RUPS menerima dividen dan hasil likuidasi PT akan tertunda. Jadi, ini kembali kepada hak-hak yang kita miliki. Kenapa sih kita perlu banget nih untuk menyetorkan modalnya? Misalnya, kita ada komitmen. Di dalam akta pendiriannya tertulis bahwa, misalnya, Vilivi selaku direktur utama memiliki 60% saham di dalam perusahaan tersebut, begitu. Tapi, kenyataannya, kenyataannya, gue baru menyetorkan 30%-nya aja. Apakah ketika kita, misalnya kita berdua gitu ya, apakah misalnya kita membuat suatu perjanjian, atau membuat suatu, apa ya, putusan dalam RUPS, apakah suara gue aja udah cukup? Karena kan di akta gue 60%, tapi realnya gue 30%, jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena gue cuma 30%, gue nggak mau wakili seluruh mayoritas. Nah, ternyata, kan tadi pembagiannya 60 sama 40 tuh kan, 100%. Kamu sama aku bikin PT. Aku di akta kelahiran lagi. Di akta pendirian itu, punya porsi sebesar 60%, dan kamu 40%. Aku baru masukin secara real, hanya setengahnya aja. Berarti kan 30%, sedangkan dirimu sudah memasukin full, 40% tadi. Di sini kan kalau misalnya kita lihat, kepemilikan saham, mayoritas itu dipegang sama diri lu. Kenapa? Karena lu secara persentase memiliki 40%, dan gue hanya 30%. Begitu. Ini lebih ke arah persentase yang kita miliki secara realnya. Nah, terus kan ditanya, gimana nanti buktinya bahwa dia sudah menyertakan model ini. Nah, itu nanti tugasnya dari direktur, dari anggota direksi. Mereka nanti membuat DPS, daftar pemegang saham. Selain itu juga, kita bisa buat suatu, apa namanya, suatu kayak, bukan kuitansi ya. Dia itu bisa bikin kayak perjanjian aja. Atau suatu tanda bukti penyertaan modal. Misalnya, gue tadi, oke pada tanggal sekian, gue transfer ke rekening sekian. Nah, rekening ini, misalnya rekening perusahaan ini, sebesar 10 juta rupiah atau 50 juta rupiah misalnya gitu. Untuk memenuhi 25% saham yang harus gue setorkan. Nah, itu bisa sebagai buktinya ya, bukti real. Nah, terus abis itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat pengesahan pendirian badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM adalah surat penyertaan setor modal. Jadi, memang kita punya kewajiban untuk menyetor dan menyelempatkan modal di setor tersebut maksimal 60 hari. Ingatin, 60 hari setelah akta pendirian berdiri. Gitu, jadi misalnya tadi sudah akta pendiriannya dibuat, modal dasarnya kita anggap aja 204 juta, berarti 25,5-nya itu 51 juta. Berarti 51 juta dalam 60 hari itu harus sudah di setorkan ke dalam PT dan juga harus diberitakan kepada Menteri Hukum via online. Itu bisa. Jadi, mungkin itu dulu. Gue bisa ngejawab terkait dengan modal dasar, modal ditempatkan modal di setor ini ya. Kita bakal lanjut terkait dengan anggaran dasar, di mana ini sudah masuk dalam part 2. Nah, usulnya kemarin kita bahas bahwa untuk menyertakan modal itu menggunakan uangnya. Terus ada juga bisa melalui barang, yaitu inbrank. Nah, inbrank ini apa? Inbrank ini adalah kita berusaha untuk memberikan, menyertakan modal kita itu dalam bentuk benda tidak bergerak, misalnya tanah. Nah, terus gimana usulnya kita menyertakan modal tidak bergerak seperti itu? Bisa ternyata, tapi perlu adanya appraisal. Appraisal ini adalah penentuan harga pasarannya dari tanah tersebut biar bisa dinilai dalam bentuk uang, kayak gitu. Misalnya, tanah tadi. Kan nggak bisa tuh kita bandingkan ini tanah, sebidang tanah 1 hektare berapa harganya? Nggak bisa. Kita harus coba cari independent appraisers yang bakal menghitung, oh, ternyata harga tanahnya ini 1,5 M gitu. Atau misalnya, oh, harga tanahnya ini 500 juta. 500 jutanya ini nanti akan diubah, dikonversikan dalam bentuk saham. Nanti, untuk tanah ini nanti akan dibalik nama menjadi kepemilikan dari perseruan terbatas tadi, begitu. Nah, dan inbrank ini sendiri harus dilaporkan dalam koran. Dari pandangan gue, dari pandangan gue, kenapa harus dilaporkan dalam koran? Biar publik tahu, dan jika sewaktu-waktu ada orang yang merasa haknya dirugikan, misalnya tanah tersebut adalah tanah dia, atau tanah sengketa dan lain sebagainya, mereka bisa melaporkan, begitu sih. Jadi, bisa kita wave terlebih dahulu untuk penempatan modalnya menggunakan inbrank tadi. Nah, sekarang kita masuk dalam modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseruan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar perseruan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseruan. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni, demikian yang dijelaskan oleh M. Yahya Harap dalam bukunya Hukum Perseruan Terbatas. Nah, mengenai modal dasar perseruan terbatas, pasal 32 UPT mengatur sebagai berikut. Modal dasar perseruan paling sedikit 50 juta rupiah. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseruan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Perubahan besar yang modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, sejalan dengan pengaturan perubahan modal dasar pada pasal 32 ayat 3 UPT di atas, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar 50 juta ini kemudian diubah melalui peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseruan terbatas. PP 29 tahun 2016 mengatur bahwa besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseruan terbatas. Ini berarti tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah PT, akan tetapi PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar PT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang, kalau setelah kita merujuk pada PP yang baru itu, besaran modal dasarnya itu tidak lagi ditentukan, tapi dari apa yang gue pernah alami, yang gue pernah lewatin gitu, anggaran dasarnya kami pun menempatkan modal dasar itu, kalau nggak salah, 204 juta rupiah yang kita setorkan itu, bukan kita ya sebenarnya, yang memang foundernya ya, yang foundernya setorkan itu 51 juta rupiah. Nanti mereka bagi-bagi permasing-masing diri mereka. Begitu. Nah, ketika mereka berbagi-bagi itu, barulah nanti kelihatan persentase masing-masing saham yang mereka pegang. Nah, itu biar cara gampangnya kita yang mengerti ya. Terus modal ditempatkan, tadi kan sudah bahas tentang modal dasar. Modal ditempatkan itu apa? Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepada yang untuk dimiliki. Jadi misalnya, modal dasarnya tadi 204 juta, terus habis itu masing-masing orang untuk modal ditempatkannya anggap aja 60 sampai 70 juta rupiah misalnya kayak gitu kan. Misalnya 70 juta rupiah deh, 70 juta rupiah sama 65 juta rupiah ke bawahan misalnya. Nah, ketika mereka nempatkan itu, sebenarnya secara aktif pendirian sudah jelas mereka persentase kepemilikannya berapa. Tapi kan ada modal yang belum mereka store. Nah, nanti kita bahas nih modal yang di store. Modal di store, sedangkan modal di store adalah modal yang sudah dimasukkan kepada pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi modal di store adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya. Kayak kasus gue tadi, yang 60%. Di dalam aktanya, memang jelas dia memegangkan 60% ya kan, tapi secara realnya, dia baru menyetorkan setengahnya dari itu. Berarti hanya 30%. Sehingga dia harus memasukkan 30% kembali, masukkan setengahnya lagi agar dia full sesuai dengan akta. Itu yang nanti namanya modal di store. Nah, mengenai modal ditempatkan dan modal di store, dia itu dalam pasar 33 UPT sebagai berikut. Paling sedikit, 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pasal 3, 2, harus ditempatkan dan di store penuh. Modal ditempatkan dan di store penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Jadi memang harus ada buktinya ya. Walaupun memang tertulis di akta, tapi menurut gue ada baiknya kita bikin safeguard sendiri dengan adanya bukti penyetoran. Misalnya, oke, Vilivi kamu sudah menyetorkan 50 juta rupiah. Ini bukti penyetorannya ya. Sehingga sewaktu-waktu kalau misalnya gue ngerasa diri gue ada dirugikan oleh pemegang saham yang lain misalnya, atau misalnya gue pengen ada kejelasan dan gue pengen menunjukkan bahwa gue punya legal standing yang jelas adalah gue harus membuktikan gue memang layak loh. Misalnya kayak gue mau ngajukan RUPS, kan RUPS itu bisa diajukan oleh 10%, pemegang saham minimal itu 10%. Ya, kalau misalnya gue pemegang saham di akta pendirian yang 40%, tapi gue gak punya bukti penyetoran, kan gue gak mungkin juga bisa membuktikan gue 10% tadi. Tapi, kalau misalnya gue pegang saham cuma 15% dan gue ada bukti penyetoran terhadap 15% itu, gue bisa membuktikan, eh, gue pengen RUPS nih. Buktinya gue punya legal standing terhadap hal tersebut. Nah, itu intinya. nah, jadi, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor pada saat pendirian perseroan. Di sini sebenarnya dia ngasih contoh ya. Contoh, sebagai ilustrasi kami akan memberikan contoh sebagai berikut. Jadi, ini gue sadur dari beberapa website. A dan B, sebagai pendiri PTX telah menyempakati modal dasar PTX adalah 150 juta yang terbagi atas 1.000 lembar saham. Berarti kan masing-masing saham itu nilainya 150 ribu. Nah, sedangkan, jadi dari jumlah 150 juta tersebut, A dan B ternyata menyanggupi mengambil sebagian saja. Misalnya, total saham yang diambil A dan B adalah 100 juta. Berarti kan kita cuma dari 150 juta modalnya ini kita minta ah, ini sanggupnya 100 juta deh kita ambil. Nah, jadi 100 juta itu adalah modal ditempatkan yang harus disetor penuh. Itu intinya. Modal ditempatkan yang harus disetor penuh. Sedangkan, sisa 50 juta yang belum diambil bagiannya itu disebut saham portable. Nah, saham portable berdasarkan buku dari Yaya Harap tadi, saham yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan. Nah, setiap saham portable dapat dikeluarkan untuk menambah modal ditempatkan yang harus disetor penuh tidak boleh mengangsur. Jadi, misalnya, gue tadi berdua, kan ada sisa 50 juta. Berlalu-lalu gue bikin bisnis sama teman gue, jadi gede, tiba-tiba ada teman gue yang lain nih. Misalnya si C ngomong, eh, gue boleh join gak sama bisnis kalian? Gue ada dana 50 juta. Nah, tadi kita punya tuh saham portable itu yang bisa kita keluarkan. Pertama itu sebenarnya, kalau misalnya kita mau keluarkan itu, kita lihat dulu apakah si gue dan teman gue yang paling pertama tuh mau juga beli. Mau masukkan dana lagi, menyetorkan modal lagi, seperti itu. Kalau ternyata kita setuju kayak, oke dah, kita gak usah nyetor dana lagi aja, kita udah cukup 100 juta, 100 juta. kita 50 juta nya serahkan sama dia ini aja yang misalnya seperti itu, gak ada masalahnya. Nah, nanti kalau misalnya, gitu kan nanti ditanya, nah terus, apa untungnya buat perusahaan dia enak banget dong? Dia beli saat perusahaannya udah gede, padahal harganya sama. Ya, kita bisa bikin perjanjian lain. Misalnya, 50 juta tadi itu ditebus dalam jumlah saham yang lebih sedikit dibanding jumlah saham yang murni, misalnya gitu. Sehingga keuntungan yang kita dapatkan itu menjadi agio saham. Nah, agio sahamnya ini bisa dijadikan kas langsung milik dari perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nanti itu untuk yang lebih detailnya terkait hitung-hitungan terus habis itu gimana pemanfaatan saham bisa gue ceritain nanti. Yang penting kalian tinggal komennya kalau kalian penasaran terhadap hal tersebut. Gue bakalan jelasin lebih lanjut. Karena gue lebih ngemas anggaran dasar dulu saat ini, gitu. Nah, terus, kembali ke modal ditempatkan seperti yang tadi telah dijelaskan, yang telah dijelaskan, modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemilik saham dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Melanjutkan ilustrasi tersebut, modal ditempatkan adalah sebesar 100 juta. Bila A dan B telah melakukan penyetoran, misalnya sebesar 37.500.000, berarti ada sisa yang belum dilunasi, yaitu sebesar 62.500.000. Sesuai konsep modal disetor, seluruh saham yang diambil bagian oleh A dan B harus sudah dilunasi pembayarannya. Jadi, sisa 62.500.000 itu harus sudah dilunasi saat pendirian PT. Ini juga terkait dengan ketentuan tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur, sehingga sebelum pendirian PT dilakukan, semua modal yang ditempatkan harus sudah disetor penuh. Itu intinya. Jadi, di sini kita sudah paham pertama, modal dasar, modal yang ditempatkan, modal disetor. Nanti kalau kalian mau tanya tentang agio saham, gue bakal bikin sendiri. Terus, gimana teknik-tekniknya mengatur, atau gimana cara mendapatkan keuntungan hanya dari perusahaan, perseruan terbatas. Terus, trik-trik gimana sih caranya yang lain, itu sebenarnya gue bisa share. Tapi mungkin kalau kalian bertanya, gue agak lebih mudah deh cara nyarinya. Kalau misalnya nggak ditanyakan tuh, gue mikirnya still on the matter. Jadi, gue lebih bahas tentang materi, materi, materi. Semua sudah tersampaikan. Kalau misalnya kalian mau tanya sisanya, nggak masalah. Kalau begitu, mungkin sekian dari gue terkait dengan modal dasar, modal ditempatkan ini. Dan modal disetor, semoga kalian paham. Dan juga, kalau kalian punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Boleh DM langsung at loud talk, at underscore loud talk, Terus, kalau misalnya kalian juga punya Facebook, kalian bisa gabung dengan forum kami, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa tanya-tanya deh di komentar disini. Nanti gue bakal berikan kalian link-nya agar bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Oleh karena itu, salam demokrasi. selamat menikmati.